Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok tiga akan memaparkan materi tentang Dasar Perlindungan Tanaman yang berjudul Klasifikasi Hama. Perkenalkan, nama saya Hittinora Simbolun dengan NIM 1341 90014. Yang kedua, Andi Aisyah Rahima dengan NIM 1341 90015. Yang ketiga, Rizkalia Agustin dengan NIM 1341 90016. Yang keempat, Fahmi Ardiansyah dengan NIM 1341 90017. Yang kelima, Eko Apriliansyah dengan NIM 1341 90018. Dan yang keenam, Nur Roma Agustin dengan NIM 1341 90019. Dan yang terakhir, yaitu Sri Susanti dengan NIM 1341 90020. Baiklah, di sini kami akan memulai presentasi kami yang dimulai oleh Saudari Andi Aisyah Rahima. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hama. Hama merupakan suatu organisme yang menggambut tanaman, merusak tanaman, dan menimbulkan kerugian secara ekonomis. Membuat produksi suatu tanaman berkurang dan dapat juga menimbulkan kematian pada tanaman. Akibat dari serangan hama, yaitu, maka akan terjadi susut kuantitatif, susut kualitatif, dan susut daya tahan tumbuh. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu klasifikasi hama. Dalam dunia binatang, ada 22 film, dan 4 diantaranya merupakan binatang yang bertindak sebagai hama. Film-film yang berperan sebagai hama, diantaranya, yaitu adalah Yang pertama, Asselmintes, yang kedua, yaitu Molusca, yang ketiga, Antropoda, dan yang keempat, Kordata. Yang pertama, yaitu film Asselmintes. Anggota film Asselmintes yang berperan sebagai hama adalah berasal dari kelas nematoda. Nematoda sendiri merupakan organisme yang mirip cacing dan berbentuk pipi, namun tidak bersegmen. Nematoda mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berukuran sangat kecil. Yang kedua, memiliki bentuk tubuh yang silindris memanjang, dan ada juga yang bentuknya membulat atau menyerupai ginjal. Yang ketiga, yaitu tidak bersegmen atau beruang, dan tidak berongga tubuh sejati. Yang keempat, yaitu tidak berwarna atau transparan. Bila berwarna, sesungguhnya hanyalah warna makanannya saja. Dan yang kelima, yaitu tidak memiliki alat sirkulasi dan pernafasan. Yang keenam, yaitu jaringan tersusun atas tiga lembar belas tula. Dari semua kelas dalam film Nematoda, tidak semua yang bersifat hama. Namun sebagian besar bersifat hama, contohnya seperti meloidogina. Meloidogina ini dapat merusak akar tanaman pada tanaman padisawa, pada tanaman tomat, plombok, tembakau, dan lain-lain. Yang kedua ada Hirschmaniela orizae, pada tanaman padisawa, dan yang terakhir yaitu Pratilencus kopae, pada akar tanaman kopi. Contoh-contoh Nematoda ini, bentuk kerusakannya pada tanaman, yaitu dapat menimbulkan puru akar, atau dapat juga menimbulkan pembengkakan pada akar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang film Maluska. Film Maluska adalah pembengkakan inverter beratah yang memiliki tubuh lunak. Dari film Maluska ini, yang anggotanya berperan sebagai hama adalah dari kelas gastrofoda, yang salah satu jenisnya adalah akotia folica bawa atau bekicat. Beluska memiliki beberapa cinta yang pertama, merupakan hewan multiselular yang tidak mempunyai tulang belakang. Yang kedua, habitatnya di air maupun di darat. Ketiga, merupakan hewan triploblastik selomata. Keempat, struktur tubuhnya simetri bilateral. Kelima, tubuhnya terdiri dari kaki, masa visceral, dan mantel. Enam, memiliki radula atau lidah bergigi. Dan yang ketujuh, reproduksinya secara seksual. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Saudara Fahmi Ardiansyah. Selanjutnya, disini saya akan menjelaskan film Cordata. Cordata sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu corda yang memiliki arti dawai, senar, maupun tali. Film Cordata ini merupakan kelompok hewan yang mencakup vertebrata. Akan tetapi, tidak semua Cordata adalah vertebrata. Cordata adalah film hewan yang bisa dengan mudah kita kenali dengan melihat ciri-cirinya. Biasanya, pada hewan Cordata akan memiliki empat ciri utama yang muncul selama perkembangan embryonik. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama, memiliki notocorda pada masa embryonik, yaitu sumbu penyongkong tubuh primer. Kemudian, yang kedua memiliki celah faring atau celah insan pada beberapa tahap selama masa perkembangannya. Yang ketiga, memiliki tali syaraf dorsal. Dan yang keempat, memiliki ekor, karena paling tidak pada masa embryoniknya. Kemudian, anggota film Cordata yang umum dijumpai sebagai hama tanaman adalah dari kelas mamalia atau binatang menyusui. Namun, tidak semua binatang anggota kelas mamalia bertindak sebagai hama. Melainkan, hanya beberapa jenis atau spesies saja yang benar-benar merupakan hama tanaman. Jenis-jenis tersebut antara lain, bangsa kerah atau primata. Kemudian, ada bangsa babi, ada bangsa beruang, ada bangsa musang, serta bangsa binatang pengerat. Kemudian, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Eko Aprilyansa. Baik, untuk selanjutnya ada ordo pada pilo mamalia yang beruang sebagai hama. Yang pertama adalah gomorfa. Termasuk ke dalam ordo ini berbagai jenis kelinci. Kaki depan dengan lima jari dan kaki belakang dengan empat atau lima jari. Gigi seri atas pertama besar dengan pulpa yang persisten, sedang gigi yang kedua letaknya di belakang gigi pertama. Beukuran seperti pasak dan tidak mempunyai tepi pemotong. Contohnya, itu ada lepus, silvilagus, dan oricholagus. Ordo yang kedua, yaitu rodentia, yang termasuk ke dalam kelompok marmut, tikus, bajing, dan landa. Euteria ini memiliki kaki yang biasanya lima jari yang bertakar. Terdapat sebuah gigi seri atas yang besar dan mempunyai pulpa. Dan ada ruang kosong atau gigi seri dengan gigi pipi yang disebut dengan diastema. Yang ketiga, yaitu proboscidea. Euteria ini memiliki kepala yang besar, telinga lebar, dan leher yang pendek dengan badan yang besar. Kaki seperti tiang dengan kulit tubuh yang tebal dengan rambut yang jarang. Hidung dengan bibir atas yang membutuhkan belalai dan dalamnya terdapat seluruh hidung. Dan lubang hidung terdapat di ujungnya. Dua gigi seri atas berubah menjadi taring atau gading. Contohnya elebes dan loksodonta. Yang selanjutnya ada ordo artiodasitella, yaitu eutaria berkaki panjang dengan jumlah jari genap dan berkuku. Poros kaki di antara dua kuku. Banyak yang mempunyai tanduk. Lambung umumnya bervariasi jumlah ruangnya. Beruang dua sampai empat ruang. Yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Contohnya, babirusa, hippopotamus, kamelus, lama, tragus, dan serbus. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Priskelia Agustin. Baik, yang selanjutnya yaitu film Arthropoda. Arthropoda ini merupakan salah satu film di dalam kingdom Akhimalia, yang merupakan sebuah film yang terbesar di dalam pemakaman makhluk hidung. Ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu tubuhnya berluas-ruas. Tubuh terbagi dua atau tiga bagian. Alat tambahan berupa sayap, antena, dan kaki. Berpasangan dan berluas-ruas. Yang terakhir yaitu dinding luar tubuh berupa skeleton atau exocletron. Cara hidup Arthropoda ini sangat beragam. Ada yang di air dan ada juga yang di darat. Misalnya yaitu nyamuk, lalat, semut, kupu-kupu, capung, belalang, dan lebah. Kapitan penyebaran sangat luas. Ada yang di laut, perairan tawar, gurun pasir, dan padang rumput. Berikut akan dijelaskan oleh Santi. Selanjutnya ada ordo kelas insekta yang berperan sebagai hama. Yang pertama ortoptera. Ordo ini memiliki caput, toraks, dan abdomen. Contohnya adalah belalang kayu. Yang kedua himeptera. Ordo dari serangga yang juga dikenal dengan kepik sejatin. Contohnya tenggoret putu daun. Yang ketiga diptera. Ciri utamanya adalah bersayap satu pasang. Contohnya adalah lalat dan nyamuk. Yang selanjutnya ada ordenata. Serangga yang sering diistilahkan dengan capung atau sibar-sibar. Contohnya adalah capung dewasa. Selanjutnya ada lepidoptera. Memiliki dua pasang sayap dengan bulu-bulu halus. Contohnya adalah kupu-kupu. Dan yang selanjutnya ada himenoptera. Anggotanya bertindak sebagai predator pada serangga lain. Dan sebagian yang lain sebagian penyerbuk. Contohnya bangsa tawon dan semut. Dan yang terakhir ada coleoptera. Termasuk dalam kelompok homotebola. Yaitu serangga yang mengalami metamorfosis. Sempurna, tipe mulut, pengunyah, dan termasuk hair before. Before, contohnya anggotanya adalah kumbang badak. Baiklah teman-teman, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan di grup pembelajaran. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih.